Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dr. Paran Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Herbita di Jakarta Yang bertanya, dok saya punya wasir dalam derajat 3 dan ada visura aninya Jenis operasinya yang bagaimana ya Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Herbita di Jakarta Saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya kepada saya Silahkan tulis di link ceritanya Dr. Paran Saya akan jawab dan upload di channel Youtube Tanya Dr. Paran Kembali kepada Herbita di Jakarta yang menderita Wasir dalam derajat 3 dan visura aninya Kadang-kadang memang wasir dalam bisa koinciden Atau terjadi bersama-sama dengan kelainan yang lain Misalnya visura ani ataupun juga misalnya visura ani Kalau visura ani itu visura anus yang tidak sembuh-sembuh Kalau visura ani itu adalah ropetan kulit anus yang tidak sembuh-sembuh Yang namanya visura ani yang kronis Herbita di Jakarta menderita wasir dalam derajat 3 dengan visura ani Yang kronis yaitu wasir dalam yang kalau BAB keluar benjolan dan harus didorong masuk untuk memasukkannya Itu wasir dalam derajat 3 dan kemudian ada ropetan kulit anusnya atau yang disebut visura ani Kalau terjadi kombinasi penyakit di anus Entah itu hemoroid interna dengan eksternal Hemoroid interna atau wasir dalam dengan visura Wasir dalam dengan visura ani Apa yang harus dilakukan? Menurut guideline adalah operasi konvensional Jadi saya sarankan kalau kita mempunyai wasir dalam derajat 3 dengan visura ani Operasinya adalah operasi konvensional Jelas ya? Kalau kita mempunyai wasir dalam dengan visura ani pun atau visura anus juga operasinya konvensional Operasi konvensional sekaligus visura aninya dikerjakan Jadi pilihan terbaik untuk herbita adalah Visura wasir dalamnya operasi konvensional dan visura aninya dilakukan Lateral internal swing trotomy Jelas ya? Tetapi kalau misalnya kita tidak mau Maka kita bisa menawar Wasirnya bisa dilakukan legation technique Ya? Diikat 3-3 tempatnya, 3 anal kassennya diikat Kemudian dilakukan lateral internal swing trotomy atau lis Jadi pilihan yang pertama Yang utama yang baik adalah operasi konvensional Untuk operasi wasirnya Dan operasi lis untuk visuranya Tetapi kalau tidak mau Maka dilakukan pengikatan Untuk hemorrit atau wasir dalamnya Dan operasi lis untuk visuranya Jelas ya herbita ya? Semoga ini bisa menjawab Dan bagi teman-teman yang mau bertanya Silahkan tulis di link Tanya Dr. Paran Saya akan jawab dan upload di channel Youtube Tanya Dr. Paran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!